Secara jujur sebenarnya saya pulang ke Indonesia ini karena saya punya masalah pribadi Salah satu anggota keluarga saya meninggal dunia dan saya pulang secara mendadak Dan saya tidak fokus banyak sekali telepon masuk, banyak sekali pengaduan-pengaduan bahkan termasuk TPPO Tapi karena batin saya masih belum siap, batin saya secara pribadi belum siap Makanya saya memilih untuk tidak live Jadi saat saya bisa membantu orang lain untuk melakukan yang terbaik, mencoba yang terbaik Saya juga manusia biasa yang dimana saya juga punya kendala keluarga Jadi saya punya kendala keluarga yang dimana salah satu keluarga saya meninggal dunia dan saya harus tetap kuat Karena kalau saya live otomatis saya expose Jadi seolah-olah saya akan menunjukkan kesedihan saya Saya sama dengan kalian bahwa saya itu punya luka, saya itu punya kecewa, saya punya kehancuran Tapi sekali lagi karena saya mencoba untuk tegar di depan kalian Dan hari ini tentunya sudah doa, sudah dan saya sudah kembali normal dan pikiran saya sudah tenang Otomatis masih tetap ada air mata pastinya ya Tapi saya sudah mampu untuk bertahan karena itu saya minta maaf buat teman-teman yang selama ini Tidak bisa connect dengan saya atau dengan masalah-masalah yang lainnya Secara pribadi saya minta maaf TPPO, ada yang sampai digepukin seperti itu Sebenarnya saya ingin membantu kalian tapi di hati saya masih ngilu Di hati saya masih ada luka, di hati saya masih sakit Jadi saya tidak bisa membantu kalian pura-pura bahagia di depan kalian Ternyata saya tidak mampu pura-pura bahagia di depan kalian Jadi saya tidak berani live secara totalitas Saya tidak ada konten-konten baru Karena mau tidak mau saya Ya mungkin ada kalanya ya karena suami saya tidak bisa pulang Anak saya tidak bisa pulang Yang pulang hanya saya secara pribadi, saya sendiri Jadi karena itu buat teman-teman Saya minta maaf dan mungkin waktunya masih belum stabil Tapi saya sudah sembuh dari luka saya Karena itu saya selalu bilang Seseorang jika belum selesai dengan dirinya sendiri Saat orang lain mengadu, saat orang lain bercerita Itu yang ada adalah luka Dan kemarin selama beberapa hari ini Saya tidak bisa live, saya tidak bisa mengangkat telepon Walaupun kalian marah sama saya Kalian bilang kenapa misi ini berubah Atau seperti ini, seperti itu Ya bagaimana saya bisa memberikan makanan pada kalian Sementara piring saya kosong Bagaimana saya bisa menerima curhatan kalian Sementara hati saya sedang terluka dan teriris Benar enggak sih? Jadi intinya adalah Saya bisa live, saya bisa menunjukkan siapa diri saya Saat saya sudah mampu Tapi kalau saya belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri Saya memilih untuk mengundurkan diri Jadi buat teman-teman yang selama ini menanyakan Kenapa Miss Juni enggak live? Kenapa Miss Juni seperti ini, seperti itu? Ya karena saya secara pribadi Piring saya kosong Piring saya itu kosong dengan kasih sayang Dalam hati saya itu kosong cinta Kosong nurani, kosong hati Bagaimana saya bisa memberikan solusi sama kalian Sementara hati saya kosong Bagaimana saya mendengarkan cerita-cerita kalian Sementara Saya sendiri punya cerita yang tidak bisa saya ungkapkan pada kalian semua Jadi saya memilih berdamai dengan diri saya sendiri Saya memilih menjadi diri saya sendiri Saya tidak mampu mengungkapkannya pada kalian Saat mulut tidak mampu berbicara Air mata lah yang keluar Jadi saya minta maaf Dan kemarin saya sebenarnya sudah ready Waktu seminggu kemarin saya sudah ready Tapi ternyata masih ada percikan air mata yang keluar Dan saya tidak ingin kalian merasakan kesedihan saya Karena itu saya memilih untuk menenangkan diri Dan syukur Alhamdulillah puji Tuhan Karena saya mampu melaluinya Dan semua butuh waktu Jadi saya mohon doanya Buat saudara saya yang meninggal dunia Mungkin fatehanya buat teman-teman Semoga diterima di sisinya Dan tentunya Buat teman-teman yang lain Saya sudah kehilangan dua orang saat saya jauh Mungkin hari itu saya bisa pulang hari itu juga Tapi saya tidak bisa memandang mereka Karena itu saya selalu berkata buat teman-teman Yang ada di rantau khususnya Ya ini pesan saya buat teman-teman yang ada di rantau Cintailah keluargamu selagi mereka masih ada Jangan sia-siakan keluargamu Karena saat mereka sudah tidak ada Air mata tidak bisa menghapus luka Jangan sia-siakan keluargamu selagi mereka masih ada di rantau khususnya